Halo, Assalamualaikum teman-teman undercard vlog, apa kabar? Godoin pasti pada sehat nih sekeluarga. Senang banget hari ini akhirnya berkesempatan untuk mereview dan test drive sebuah Jeep Gladiator teman-teman. Jadi Jeep Gladiator ini adalah medium size pickup dari Jeep ya. Walaupun kita lihat ukurannya cukup besar, tepatnya panjang sekali, tapi ini di Amerika masuknya kategori medium. Jadi kompetitornya seperti misalnya Ford Ranger yang Raptor itu ya, atau bisa juga seperti misalnya Toyota Tacoma. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini masuk ke double cabin, tapi sebenarnya ini basicnya sama dengan Jeep JL. Jadi bedanya itu lebih ke seperempat di bagian belakang, sementara untuk tiga perempat bagian depannya ini kurang lebih sama, walaupun tetap ada beberapa perbedaannya. Nah, tapi sebelumnya, kalau ngomongin nama Gladiator, itu sebenarnya Jeep sudah pernah mengeluarkan Jeep yang bernama Gladiator dengan kode SJ di tahun 1962. Nah, nama itu akhirnya pas masuk tahun 70-an udah nggak dipakai lagi, akhirnya Gladiator kembali digunakan di Jeep Gladiator yang lahir di 2019 ini dengan kode JT. Nah, teman-teman, kalau ngomongin untuk segmentasinya, sebenarnya menurut gue sekarang ini dengan hadirnya Jeep JT ini akan menambah market baru untuk Jeep. Sama seperti cerita waktu Wrangler ngebikin pertama kali ya, JK yang 4 pintu. Ternyata itu melahirkan satu segmen baru di mana kalau yang 2 pintu tetap dipakai sama pencinta Jeep yang mungkin emang nggak butuh space terlalu besar, kapasitas terlalu besar. Dan untuk yang 4 pintunya, ternyata dipakai oleh segmen-segmen yang emang lebih suka untuk membawa barang atau keluarga lebih banyak dalam melakukan off-road misalnya. Jadi, market Jeep emang lebih melebar dan mungkin opini gue adalah dengan adanya JT ini di Amerika sana, orang-orang yang pengen punya truck atau pickup, di sana kan populer banget, nomor 1 penjualannya, tapi tetap pengen yang nuansanya Jeep, rasanya Jeep, ini bisa jadi pilihan. Fungsionalitasnya, utilitas dari sebuah pickup dapet, tapi tetap dengan rasa Jeep yang nggak hilang sama sekali. Iya, ini adalah pilihan yang paling ideal. Sementara kalau ngomongin variannya, di Indonesia itu hanya tersedia satu varian, yaitu yang Rubicon. Sementara kalau di Amerika-nya sendiri, itu tetap ada beberapa varian dari mulai sport yang paling basic sampai yang paling tingginya untuk off-road, ya seperti Rubicon ini. Sementara kalau perbandingannya dengan yang di JL, JT ini Rubicon-nya kurang lebih sama, teman-teman. Misalnya sudah pakai gardan dan 644, sudah ada elektrik lockernya untuk gardan depan dan belakang, terus sway bar-nya bisa di-disconnect, terus juga band-nya menggunakan band MT, ukuran kurang lebih 32 inch, velg-nya juga berbeda, dan beberapa perbedaan lainnya. Nah, kalau kita ngebahas untuk dimensi ya, teman-teman, sebenarnya panjang gladiator ini memang lebih panjang dibandingkan double cabin lain yang ada di Indonesia. Kurang lebih panjangnya bisa lebihnya sekitar 20 cm dibandingkan kompetitornya, terus wheelbase-nya juga sama, lebih panjangnya sekitaran 20 cm ya. Jadi ini wheelbase-nya panjang banget, sekitar 137 inch. Wah, itu kalau misalnya kita mau manuver, mesti dipikirin benar-benar ya, teman-teman. Dan, satu hal yang penting, teman-teman, kalau kita ngebahas buat kapasitas dari bug-nya, sebenarnya ini ukuran bug-nya itu nggak terlalu beda jauh dengan misalnya Triton, Ranger, dan lain-lain. Yang ngebedain adalah, dia itu untuk tonasenya atau daya angkutnya hanya di sekitar 550 kg, teman-teman. Sementara kalau kita tahu, kaya kompetitor lain, itu bisa mencapai 900 kg lebih. Jadi, kenapa alasannya? Kita bakal ngeliat pas ngolong ke kaki-kaki ini. Berlanjut ke mesin, teman-teman. Jadi, kalau di Jeep Gladiator, itu tetap menggunakan mesin yang sebelumnya udah digunakan di JK, yaitu mesin V6 3600cc dengan nama Pentastar. Mesin ini sebenarnya jauh lebih terasa Amerikanya ya, karena emang kita tahu kalau Amerika itu biasanya pakai mesin yang biasanya konfigurasi V atau displacement besar, atau CC besar. Sementara kalau di JL, memang masih ada pro dan kontra, di mana sebagian orang merasa mesinnya terlalu kecil untuk ukuran Jeep, atau misalnya sekarang pakai turbo, kayaknya kalau Jeep itu lebih KNA. Tapi satu sisi ada juga yang malah sekarang semakin suka. Kenapa? Karena kalau di Jeep JL itu, mesin 2000cc turbonya, konstitusi BBM-nya bisa sekitar 110. Wah, itu luar biasa. Terbukti, gue pakai waktu itu kurang lebih hampir sebulan, dan gue bisa ngerasain banget, emang kalau untuk ngomongin konsumsi BBM, sekarang jauh lebih oke ya, Jeep JL dibandingkan Jeep JK. Kalau di Gladiator, mesin Pentastar-nya ini, konsumsi BBM-nya gue rasain kurang lebih sekitar 1 banding 6. Tapi teman-teman, walaupun ini mesinnya sudah dipakai dari zaman di JK, tapi kalau di Gladiator ini, terasa lebih enak, karena pastinya pertama, mesinnya emang mesin baru, secara fresh-nya, secara semuanya emang jauh lebih enak pastinya ya, lebih nggak capek. Di satu sisi, karena sekarang dipaduinnya sama transmisi otomatis 8 speed, itu yang ngebikin perpindahan giginya atau penyaluran tenaganya itu jauh lebih smooth, jauh lebih sesuai dengan kebutuhan, dibandingkan dengan yang waktu masih di JK. Jadi tetap sih, mesinnya mesin kayak di JK, tapi tenaga yang bisa gue rasain, atau keseluruhan dari feel mesin ini, emang jauh lebih enak yang ada di Gladiator, teman-teman. Tapi sayangnya, kalau teman-teman yang sudah suka mesin irit dari JL, sayangnya di Gladiator itu nggak ada yang 2000 cc turbo ya. Nggak tahu nanti ke depannya, mungkin saja ada yang diesel, atau yang mesin hurricane itu masuk, tapi yang jelas sekarang di Indonesia, adanya mesin yang 36 pentastar ini. Oke, kita tadi berhenti dulu bentar, karena habis hujan, tapi nggak terlalu parah. Jadi sekarang saatnya kita buat ngolong, teman-teman. Kita bakal lihat untuk kaki-kakinya. Oke, ini dia. Jadi kayak sempat gue bilang, pas lagi di Jeep JL, kalau di Jeep JT juga sama nih. Ini pakai gardan dana 64 ya, soalnya kan variannya yang Rubicon. Nih, coba kita lihat dari sisi yang sebelah kanan. Kalau dibandingin sama di JK, dana 44 Rubicon di JL atau di JT seperti ini, dia itu materinya emang lebih kuat. Jadi nggak gardan yang sama ya sebenarnya ya. Dia materialnya udah lebih kuat, lebih tebel, karena ini dana 44-nya tuh yang heavy duty. Jadi nggak cuma gardannya aja, atau bagian DC hub-nya, tapi juga kayak misalnya untuk terot-nya, dan lain-lain. Seperti misalnya swaybarnya, ini materialnya udah lebih kuat. Nah, kalau ngomongin Rubicon, kita tahu kan di depan dan belakang ada differential lock-nya, atau locker, yang diaktif ini secara elektrik, terus buat swaybarnya bisa didiskonek. Nanti kita akan melihat perbedaannya lagi ya, yang didiskonek dengan yang posisi connect seperti untuk hari-harinya. Nah, kalau untuk di Gladiator, yang membedakan dengan Jeep JL, itu ada pada shockbreakernya. Jadi kalau di Jeep JL, dia masih pakai shockbreaker keluaran Mopar, dan dia itu emang secara travel-nya, atau secara spesifikasinya emang nggak setinggi Vox. Kalau Vox, kita tahu dia emang shockbreaker yang high performance untuk off-road. Dia bahannya ini aluminium, jadi bisa lebih cepat ngelepas panas di dalamnya, teman-teman. Nah, yang menarik juga, teman-teman, ini juga suka pada banyak nanyain, kenapa shockbreaker ada yang modelnya seperti ini nih. Nah, jadi bawahnya ditutup plastik. Jadi ini gunanya supaya si bagian pistonnya ya, dia nggak kena pentalan batu atau kerikil. Jadi dilindungin sama si cover plastiknya ini, teman-teman. Sementara buat suspensi belakang, teman-teman, kayak gue bilang tadi, kenapa dia untuk daya angkutnya itu nggak sebesar double cabin lain. Karena kalau double cabin lain, mayoritas itu pakai pair down, tapi kalau di Gladiator, dia menggunakan pair keong ya, atau coil spring, teman-teman. Itu dia. Kalau coil spring ini kan emang, kalau kita untuk bawa beban berat, dia itu emang lebih gampang ambles-nya. Nah, tapi mungkin kembali lagi, teman-teman, secara overallnya gue lihat ini buat Gladiator bukan kayak 100% untuk bekerja, apalagi bekerja berat. Karena dia tetap dikombinasikan dengan kebutuhan hobi, yang mana bawahnya itu bukan bawa barang-barang yang emang sampai berat banget. Nah, kita lanjut buat suspensi. Yang ngebedain ya, teman-teman, di bagian belakang, itu untuk posisi shockbreakernya. Kalau di JL, itu posisi shockbreakernya miringnya ke belakang ya. Karah belakang sini, sementara kalau yang di JT atau Gladiator, karah depan. Karena untuk spacenya, dia itu lebih mumpuni atau lebih cukup ketimbang di JL ya. Sementara emang kalau yang posisi gini, dia itu memang lebih optimal. Dan untuk handlingnya, itu bisa lebih, kurang lebih optimal lagi. Lebih oke lagi secara handlingnya. Ditambah, buat link arm-nya, ini juga ukurannya cukup panjang, teman-teman. Udah seperti kayak link arm di mobil-mobil off-road racing ya, atau mobil balap off-road. Jadi, walaupun kita belum sampai ke bagian testing untuk nyetirnya, gue bisa mastiin kalau untuk handlingnya emang di Jeep Gladiator ini bisa lebih baik dibandingkan di Wrangler JL. Nah, selain itu teman-teman, karena ini overhang-nya panjang, dia itu dikasih tambahan rock slider di sini. Jadi, kita tahu kalau yang di bagian sini ada juga rock slidernya, emang bawaan dari Rubicon. Karena kalau mobil yang overhang-nya panjang kayak gini, otomatis bagian tengah sini lebih gampang kena ya. Contohnya batu. Nah, karena overhang-nya ini juga panjang, sama Jeep didesinkan, rock slidernya itu ada di bagian belakang juga. Jadi, kalau kita habis kayak turun, kena batu atau apa, dia kenanya nggak langsung ke body, tapi ke rock slidernya. Sama yang ngebedain juga, buat ban serep, sekarang posisinya ditaruh, udah dikolong ya. Ini posisinya gue lihat aman banget teman-teman, walaupun overhang-nya panjang, cukup tersembunyi. Termaksud untuk ini dia yang gue suka, posisi kenalpot-nya yang keluarnya di sini. Ini gue lihat tadi, gue analisa, dia cukup clear untuk kalau kita lagi off-road, ketimbang, oh ya, beberapa mobil yang gue lihat emang cukup agak menjorok dan terlalu rendah sehingga gampang kena. Tapi kalau ini, sejauh ini gue ngelihat sih, aman banget teman-teman. Posisinya cukup ngumpet dan aman ya. Kayak dia lebih tinggi dari si ban serep, dan posisinya cukup masuk ke dalam dan nggak terlalu memanjang ke belakang. Ya, kadang-kadang kalau gue ngelihatnya patokannya, kalau si kenalpot-nya nggak nongol, kita nggak ngelihat di sini, insya Allah sih kayak aman sih buat kita pakai off-road, nggak mentok. Nah, sebelum kita test drive, kayaknya gue perlu nyobain dulu nih, buat duduk di kursi baris kedua. Jadi yang gue rasain teman-teman, kalau untuk senderannya, dibandingkan sama beberapa double cabin yang lain, kurang lebih hampir sama, sama-sama tegak, tapi yang ngebedainnya, yang gue rasain itu malah justru di, untuk headroom sama legroom-nya. Buat kakinya, ini lumayan, spasenya masih lumayan banyak, padahal tinggi gue, ya termasuk lumayan ya. Walaupun kalau untuk ukuran bule nggak terlalu tinggi banget, tinggi gue 178, tapi gue ngerasain kalau kita jadi bule yang jauh lebih tinggi lagi untuk kaki dan untuk kepalanya, ini masih luas banget. Headroom sih yang paling kerasa, teman-teman, dibandingkan double cabin lain, ini spacenya lega banget. Jadi kayaknya kalau lagi off-road sampai kita loncat-loncat gitu di dalam, ini kayaknya nggak gampang mentok ya, kepalanya ya. Oke teman-teman, saatnya untuk kita test drive, tapi sebelum kita test drive di depes sentul ini, gue pengen kasih lihatin ke teman-teman beberapa data dan juga fitur yang berkaitan sama off-road-nya. Salah satu yang saya suka dari varian Rubicon, yaitu menggunakan transfer case yang dinamakan rock track dengan rasio low 4 banding 1. Membuat jeep ini dapat berjalan merayap dan sangat smooth untuk melahap batuan besar. Berbicara tentang ram angle, bagian depan jeep GT memiliki approach angle di 43,6 derajat. Itu berarti jauh lebih baik ketimbang kompetitor seperti Hilux dan Triton yang berada di angka 30 derajat. Sementara untuk break over angle, sudah dipastikan tidak terlalu bagus karena wheelbase-nya yang panjang. Di jeep GT, tercatat hanya 20,3 derajat dibanding kompetitor yang mencapai 25 derajat. Dan untuk bagian belakang atau departure angle, jeep GT memiliki angka yang sama dengan Hilux, yaitu 26 derajat. Ini tetap lebih baik ketimbang Triton yang hanya di 23 derajat. Seperti varian Rubicon lainnya, jeep GT juga dilengkapi elektrik locker di depan dan belakang yang membuatnya tidak mudah kehilangan traksi saat ban terangkat. Selain itu, sway bar juga dapat dilepas secara elektrik dari dalam mobil yang membuat artikulasi suspensi menjadi lebih panjang dan lentur. Oke teman-teman, saatnya kita buat nyobain. Pertama, sebelum gue ngerasain gimana rasa nyetir Gladiator, gue pengen ngasih tauin apa yang beda dari JL ya, antara Rengler dengan Gladiator ini. Pertama, dia ada trail cam-nya teman-teman. Jadi di sini kita punya kamera depan, di mana yang menarik dari kamera depannya itu juga ada untuk arahnya. Jadi kita bisa tau kurang lebih kemana arahnya ban ini berbelok ya, dan kira-kira bakal ngelewatin apa gitu di permukaan. Sementara yang uniknya dia bisa dibersihin, jadi kalau misalnya kena lumpur, dia ada keluar airnya, ada washernya, ya langsung instan lagi bersih lagi teman-teman. Yang kedua, dia ada off-road plus. Jadi off-road plus ini adalah fitur di mana kalau misalnya kita nyalain off-road plus-nya ini, dia akan beradaptasi, akan menyesuaikan untuk throttle respon-nya dan lain-lain dengan keadaan. Kalau misalnya di high, dia akan menyesuaikan dengan kondisi kayak misalnya pasir atau tanah kering. Kalau misalnya kita di low, itu akan menyesuaikan dengan medan batu. Nah, itu yang menarik teman-teman. Ini gue off-road plus-nya akan gue stop di sini dan gue akan pakai 4H aja. Karena gue sebenarnya lebih pengen cobanya, lebih untuk ngebutnya ya. Oke, gue akan mulai coba di sini. Oke. Gue dalam kondisi D. Hihihi. Oke, nah sekarang kita akan nyobain untuk kemampuan mesin dan juga handlingnya ya teman-teman ya. Ini gue pakai in-low-nya. Wah. Wah. Asik banget. Asik banget. Mobil agak susah buat dikepot ya. Karena wheelbase-nya yang panjang jadi stabil banget. Balik arah. Kita coba lagi. Kita ambil straight di sini. Ini udah sampai gigi 7 teman-teman. Dan ini gue pakai gigi 8. Wah. Asik banget. Asik banget. Kenapa jeep lebih memasangkan mesin ini di gladiator. Tapi kalau yang gue rasain. Aksen atau rasa Amerika jadi jauh lebih sempurna. Pakai jeep. Pakai sebuah truck. Yang mana itu sangat Amerika banget. Dan pakai mesin yang juga sangat Amerika banget. Terasa lebih sempurna dibandingkan JL yang mungkin bagi sebagian orang. Yang itu kurang Amerikanya hanya di mesinnya aja. Ini enak banget sih teman-teman. Sementara teman-teman. Kalau ngomongin suspensinya. Emang suspensinya ini di bagian belakangnya yang cukup signifikan bedanya sama di JL. Emang kalau wheelbase panjang ini. Efeknya itu adalah kita manuvernya jadi agak lebih sulit ya. Tapi kalau ngomongin handlingnya. Dia jauh lebih stabil. Karena wheelbase semakin panjang. Itu kendaraan akan semakin stabil. Nggak cuma kita pakai di jalan raya. Tapi juga kita pakai di off-road. Semakin panjang wheelbase. Dia akan semakin stabil. Semakin lebih minim yang namanya ban terangkat. Atau potensi terbalik teman-teman. Jadi itu dia. Sistem suspensi belakangnya juga sangat ngebantu. Jadi bukan cuma wheelbase. Cuma sistem suspensi belakangnya dengan link arm panjang. Itu semakin mirip dengan konstruksi. Kendaraan yang dipakai off-road racing. Atau balap off-road. Itu dia yang gue rasain. Makanya pas lagi ngetes kayak gini. Kayak emang lagi balap off-road ya. Handlingnya kurang lebih hampir sama teman-teman. Ya bedanya ini adalah sebuah mobil standar. Bukan mobil yang emang dipakai untuk balap off-road. Berkesan banget emang. Oke alhamdulillah teman-teman. Sekian dulu review dan tes drive singkat. Jeep Gladiator GT. Jadi overall gue ngeliatnya. JT ini mungkin akan membuka segmen baru di Indonesia. Jadi sama seperti di negara asalnya di Amerika Serikat. Dulu waktu belum ada JT atau belum ada JK yang 4 pintu. Ya JK 2 pintu hanya dipakai oleh orang yang mungkin emang ngebutuhin cukup SUV dengan 2 pintu. Tapi pas ada JK yang 4 pintu akhirnya segmennya meluas ke orang-orang yang juga suka misalnya off-road bawa keluarga. Dan dengan adanya Gladiator GT ini. Ini gak cuma orang-orang yang sekedar hobi menggunakan Jeep untuk weekend. Tapi juga untuk kebutuhan pekerjaan yang mengincer fungsionalitas atau utilitas. Ini jadi salah satu alternatif yang cocok teman-teman. Tapi kalau di Indonesia mungkin tetap hampir 100% digunakannya untuk kebutuhan hobi ya. Bukan pekerjaan. Mungkin yang cocok kalau menurut gue kayak misalnya yang seneng dengan Jeep. Tapi di satu sisi misalnya dia suka bermain motor trail atau motor cross. Dan ini terbukti. Gue udah sempat beberapa kali ketemu dengan owner dari Gladiator GT ini yang dia ternyata adalah seorang crosser. Di satu sisi dia bisa bawa motor crossnya ke track. Di satu sisi hasrat dia akan menggunakan Jeep juga bisa terpenuhi sambil ngebawa motornya tersebut. Oke sekian dulu teman-teman. Gue doain sehat-sehat buat kalian semua dan semoga bermanfaat video ini. Mungkin di kesempatan lain kita akan coba untuk bawa Gladiator ini ke tempat yang lebih jauh sambil menikmatin alam. Tungguin aja videonya insya Allah bisa segera. Oke terima kasih. Gue pamit dulu. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.